Bismillahirrahmanirrahim Dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini Tuhan memberkati kita Menipu banyak orang Ini dia teman-teman videonya Nah sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya sudah diselewengkan Mulai Ustaz Suma itu tadi Nah bagaimana mau melaksanakan perintahnya Itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya Namun kemudian Firman Allah juga menerangkan Bahwa kitab sebelumnya ini Itu sudah dicemperadukan dengan kebenaran Saya tanya kapan mulai dicemperadukan Kapan diselewengkan Tahun berapa itu Dimana Siapa yang menyelewengkan Saya tidak bisa kemudian menjelaskan Siapa yang menyelewengkan Kenapa Enggak bisa dong Harus dijelaskan Supaya kita mengerti Oke itu kemampuan saya terbatas Yang saya bisa uraikan kepada sahabat Kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada Silahkan beban pembuktian ada di Anda Salam Salam sejahtera dalam kasih Kristus Pada kesempatan ini Saya akan memberikan Satu ulasan yang penting dan menarik Dengan judul Kali ini Ustadz Jumah Atau Julkifli M. Abbas Benar-benar keok Dibuat Bapak Albert Remampuk Alkitab bukan firman Tuhan Sebelum saya lebih jauh Memberikan beberapa ulasan Dan setatan penting terkait dengan hal ini Mari kita Simak Dan dengarkan dulu Debat Antara Ustadz Jumah Dengan Bapak Albert Remampuk Kepantisipan kekristenan dulu Karena ini waktunya adalah Bertanya kepada Islam Topiknya ini mengenai Pewahyuan Al-Quran Sesi berikutnya baru stand by yang Islam Silahkan dari kekristenan Apakah Kristen ini Kristen? Siap Kristen Oke Namanya siapa? Oke Ini seperti yang dimoderator sampaikan Kita akan menggunakan sesi battle Karena ini kita 2 topik malam ini Sehingga berat untuk narasumber Untuk tetap stay tune Sampai jam-jam ke depan Jadi Mohon laklum Kita sesi battle 5 menit Untuk timer silahkan dipersiapkan Gurunda Tafadol dibuka miliknya Oke Gurunda Silahkan dari pihak kekristenan dulu Yang memulai berbicara dalam waktu battle ini Timer jalan Oke Pak Zuma Ini kan polemikus muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu Memang waktu di sesi yang pertama Versus Fahim Gm itu Pak Zuma mengatakan Oh bukan palsu Asli Alkitabnya asli Ditulis oleh Lukas Paul dan sebagainya Tetapi itu bukan firman Tuhan Jadi Pak Zuma mengatakan demikian Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran Ayat 3 Yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya Sebelum Quran itu Taurat dan Injil itu benar Lalu di Anissa 136 mengatakan Ada perintah dari Allah Untuk percaya kepada kitab sebelumnya Yang ditulungkan sebelumnya itu Yang sebelumnya adalah apa? Taurat Injil Yang diklaim oleh Ali Imran Itu benar Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan Perintah Anissa 136 itu Sementara Anda sendiri mengatakan Kitabnya Kristen itu Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan Yang ada sekarang ini Itu bukan firman Tuhan Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan Perintah dalam Anissa 136 itu Silahkan Pak Baik Eh pertanyaan yang sangat baik sekali ya Satu dalil Dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran Ayat 3 Nazzara alaikal kitab abil hakka Jadi dengan kebenaran Jadi kitab ini mengandung kebenaran Musaddiqal lima baina yadai Wa anzal taurah wal injil Jadi yang diuraikan Al-Quran Diterangkan sini Allah mewahyukan kitab Al-Quran Kepada Muhammad Yang mengandung kebenaran Membenarkan kitab-kitab sebelumnya Dan menurunkan taurah dan injil Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini mengandung kebenaran Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya Dan Allah juga ini menurunkan taurah dan injil Ini tidak dikumpiri oleh umat Islam Jadi dari informasi Al-Quran Menerangkan bahwa Al-Quran ini Membenarkan kitab-kitab terdahulu Bagaimana dengan kitab terdahulu Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran Diterangkan Jadi kitab-kitab terdahulu Itu dibenarkan oleh Allah Nah pembenaran ini Itu ruang lingkupnya Bukan berarti kitab tersebut itu benar Dalam arti kata Tidak akan mungkin diserengkan oleh orang-orang Yang didatangkan kepada mereka Bukan begitu Kebenaran yang dimaksud adalah Bahwa kaum terdahulu Itu telah diberikan kitab-kitab taurah Dan juga injil kepada mereka Namun diurai kemudian oleh Allah Bahwa mereka ini kaum terdahulu Gemar kemudian menyembunyikan Apa yang didatangkan oleh Allah Kepada mereka Ini yang perlu sahabat fahami Ya ahlal kitab Lima takfuru nabi ayatillah Wa antum tashhadun Hai ahli kitab Mengapa kau mengingkari Ayat-ayat Allah Padahal kamu mengetahui kebenarannya Ya ahlal kitab Lima talbisul Hakka bil batir Wa taktuwa hakka Wa antum ta'alamun Wahai ahli kitab Mengapa kau mencampur Aduhkan yang hak dengan yang batir Dan menyembunyikan kebenaran Padahal kamu mengetahui Identifikasi sederhananya adalah Kebenaran Al-Quran ini Kita tidak lagi pernah menemukan Kitabnya Nabi Musa Dan tidak pernah lagi Menemukan Kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa Al-Islam Oleh karena itu kemudian Apa yang anda pertanyakan Dalam surah Al-Imran Itu benar adanya Bahwa Allah membenarkan Kitab-kitab terdahulu Kitab yang dimaksud sini Adalah Injil Torah Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini Namun kemudian Di dalam Al-Quran Yang diserangkan Dalam surah Al-Bakara Ayat 79 Disitu diterangkan bahwa Orang-orang terdahulu Ketika mereka diberi kitab Mereka menyembunyikan Kebenaran itu Lalu Dia mengatakan Cerakal orang-orang yang Menulis buku Dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata Ini dari Allah Dengan maksud Menjual dengan harga yang murah Maka cerakal mereka Karena tulisan tangan mereka Dan cerakal mereka Karena apa yang mereka perbuat Sebentar saya akan membuktikan Bahwa ada buku yang ditulis Bukan berdasarkan firman Tuhan Tapi karena selera Yang mau menuliskan Demikian Saya kira Anda belum menjawab Pertanyaan saya Kan ini ada perintah Pak Dari Anissa 136 Untuk percaya Kepada kitab Yang diturunkan sebelumnya Tau danan Injil Lalu Anda berkelip Mengatakan itu sudah diselewengkan Atau itu bukan firman Tuhan lagi Maksudnya yang ada sekarang ini Itu sudah diselewengkan Lalu bagaimana Anda Memelasakan perintah Dalam aksep Tadi surah apa tadi Anissa ayat berapa ya Anissa 136 Itu kan perintah Untuk percaya Kepada kitab-kitab sebelumnya Sekarang faktanya Yang ada sekarang Injil dan Itu katanya Seperti selengkah Bagi Ustaz Zumba itu tadi Nah bagaimana Mau melaksanakan perintah Anissa 136 Jadi di dalam ayat ini Dikatakan Jadi ini adalah perintah Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Yaitu Muhammad SAW Dan kepada kitab Al-Quran Yang diturunkan kepada Rasulnya Serta kitab yang diturunkan sebelumnya Nah memang kami beriman Kepada kitab itu Kami beriman Kami tidak mengingkari bahwa Adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi ketahulu Itu tidak ada Kami beriman Kitab itu ada Kami tidak pernah mengingkari itu Rukun iman Itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya Namun kemudian Firman Allah juga menerangkan Bahwa kitab sebelumnya ini Itu sudah dicampur adukan dengan kebenaran Saya tanya kapan mulai dicampur adukan Kapan diselewengkan Tahun berapa itu Di mana Siapa yang menyelewengkan Tahun berapa Di mana Dan siapa yang menyelewengkan Oke Bagus Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan Kenapa Tidak bisa dong Harus dijelaskan Supaya kita mengerti Oke Itu kemampuan saya terbatas Lah tidak bisa Harus jelaskan Yang saya bisa uraikan kepada sahabat Kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa Nah siapa yang menuliskan itu Anda boleh lihat sejarah Tiga sebelum masehi Bagaimana salah satu kaisar Romawi Memerintahkan kitabnya Esra Diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta Setelah Septuaginta Kedalam bahasa-bahasa yang lain Tanpa menyertakan original teks Dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa Kita musa itu pentatu Pentatu kejadian Keluar di maut bilangan belakang Ada Oke Dari Musa Dari Musa disampaikan kepada siapa Siapa yang selewengkan tahun berapa Dari Musa disampaikan kepada siapa Siapa yang selewengkan kitab Saya tanya Anda dari Musa Disampaikan kepada siapa Yang selewengkan itu siapa Pasti ahli kitab Pasti ahli kitab Kapan itu disampaikan Nah segala yang apa Oke baik 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 Dengar dengar Tunjukkan satu nama kepada saya Ketika Musa meninggal Ketika Nabi Musa meninggal Tunjukkan kepada saya Siapa yang menerima Torah dari Nabi Musa Silahkan Beban pembuktian ada di Anda Bukan pembuktian itu ada pada Anda Bukan pembuktian itu ada pada Anda Kalau Anda tidak bisa membuktikan Bahwa ada umum yang menerima Torah dari Musa Berarti kitab yang Anda terima Bukan kitab dari Musa Anda harus membuktikan siapa yang menyelewengkan Anda harus membuktikan ada orang yang menerima Torah dari Musa Ini kacau dong Bukan kacau Bukan kacau Iya terima kasih Aduh aku sebagai moderator ini Puas untuk memberikan waktu Tidak rugi Ternyata seru Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip Ini jatuh Tidak rugi Iya terima kasih Ini sangat sengit sekali Beto kali ini ya Dan ini bisa menjadi ibro Juga pelajaran bagi kita yang menyimak Bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku Karena begini aku nyampein buat sesuatu Harus ada objektifitas disini Dalam asas hukum Itu ada namanya Siapa yang mendalilkan Dia yang membuktikan Siapa yang mendalilkan Dia yang membuktikan Oke teman-teman Sampai disini video saya Semoga kita semakin hati-hati Karena ada banyak orang yang mencaplok Nama Yesus Dan katanya mereka mengikuti ajaran Yesus Kami yang mengikuti begini Ya Untuk membohongi orang-orang yang tidak tahu Alkitab Yang tidak membaca Alkitab Jadi saran saya Baca Alkitab dengan baik Dari kejadian sampai wahyu Bentengi diri dengan iman Karena ada banyak seperti ustad ini Yang memakai Mencopot Alkitab Untuk mendukung Apa yang ia Tidak pahami Dan orang yang tidak pernah bacal kita Pasti Manut-manut saja Oke Sampai disini video saya teman-teman Jangan lupa untuk mendukung saya Dengan cara subscribe Like, comment, share Sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan Sampai ketemu Di video sosial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa